Hai, Anda ingin membatalkan transfer uang di aplikasi VWIS? Langkah-langkahnya akan saya jelaskan setelah ini. Let's go! Halo guys, welcome back to Elite Consume. Untuk melakukan pembatalan, itu ada dua versi. Yaitu pembatalan yang belum dibayar, dan pembatalan yang sudah dibayar. Meskipun ada dua versi untuk membatalkan transfer uang di VWIS, tapi caranya itu sama. Berikut ini merupakan langkah yang harus Anda lakukan untuk membatalkan transfer uang di VWIS. Sebelumnya, minta maaf karena internet saya kurang bagus, jadi disini saya kasih langkah-langkahnya saja. Oke, langkah pertama yang harus Anda lakukan, silakan Anda buka VWIS Anda, lalu buka di beranda. Untuk melihat aktivitas yang Anda lakukan. Yang kedua, silakan Anda cari transfer tertunda yang ingin Anda batalkan. Jika sudah ketemu, silakan Anda klik batalkan. Selanjutnya, jika Anda belum membayar, silakan Anda klik saya tidak membayar. Kemudian, klik batalkan. Tetapi, jika Anda sudah melakukan pembayaran, silakan Anda klik saya sudah membayar. Di situ, Anda silakan masukkan detail rekening bank Anda, karena untuk beberapa mata uang, detail rekening bank yang Anda gunakan untuk membayar, tidak dapat dilihat oleh pihak VWIS. Jadi, lebih baik Anda masukkan saja ya, karena memang ada beberapa yang seperti itu. Walaupun, di sisi lain atau di mata uang yang lain, jika kita sudah melakukan transfer melalui kartu kredit ataupun kartu debit, kita sudah tidak perlu memberikan detail rekening kepada pihak VWIS. Karena, itu nanti akan otomatis dikembalikan uangnya ke rekening yang kita pakai untuk transfer tadi. Pembatalan transfer ada di beberapa hal berikut ini. Uang tersebut akan ditransfer terlebih dahulu ke pihak VWIS. Nanti Anda akan mendapatkan notif kurang lebihnya seperti ini. Uang Anda mungkin masih ada dalam rekening Anda. Atau, maaf kami belum menerima uangnya. Jika Anda berada di poin ini dan membatalkan, berarti di sini kita dari pihak VWIS membutuhkan beberapa waktu supaya uang tersebut bisa sampai ke VWIS terlebih dahulu. Berikutnya, uang Anda sedang diproses. Ketika penjelasannya seperti ini, uang Anda sedang dalam proses konversi. Anda bisa membatalkannya sendiri dengan klik tombol batal transfer yang masih terlihat. Tetapi, jika tombol transfernya itu sudah tidak terlihat, maka Anda harus menghubungi pihak VWIS. Di tahap ini, jika Anda segera membatalkan, maaf pihak VWIS akan segera mengembalikan uang Anda. Berikutnya, uang Anda telah dikirimkan. Jika posisinya sudah berada di sini, pihak VWIS sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi, menunggu pembatalan dari pihak perbankan sana yang dituju. Contoh, kalau BCA, ya berarti pihak BCA membatalkan. Nah, uang tersebut akan dikembalikan ke VWIS. Lalu, pihak VWIS akan mengkonfirmasi Anda untuk memperbarui data yang salah dan mengirim ulang atau membatalkan dan ingin uang kembali. Berikutnya, jika transfer Anda telah selesai. Di bagian sini, pihak VWIS sudah benar-benar angkat tangan tidak bisa melakukan apa-apa. Karena, uang tersebut sudah masuk ke rekening bank yang dituju. Jika di sini ada kesalahan transfer ke banknya orang lain, berarti Anda yang harus menghubungi pihak yang menerima itu dan meminta untuk mengembalikan dana Anda. Sebenarnya, VWIS ini prosedurnya hampir sama kayak bank. Kalau kita melakukan transfer beda rekening atau beda bank dan di situ kita ada kesalahan, pihak bank pun juga akan melakukan tahap-tahap itu tadi. Kalau benar-benar uangnya itu sudah masuk ke sana, ya berarti kita harus punya bukti transfer, datang ke bank tujuan atau bank yang dikirimi tadi, dan menunjukkan bukti-bukti yang kita punya. Jangan lupa bawa buku rekening dan nomor identitas, KTP atau SIM atau yang lainnya. Karena kadang beda bank itu beda aturan. Jika WIS, berarti ya bukti transfer yang ada di WIS itu kita print atau kita scan. Tapi gini, jika nomor rekening yang kita tuju itu ternyata tidak sesuai dengan data yang ada di perbankan tersebut, entah itu nomornya tidak dipakai kurang, ataupun mungkin namanya beda, itu biasanya dari pihak perbankan pun akan langsung mengolak. Nah, jika itu ditolak, berarti uang tersebut otomatis akan dikembalikan ke pihak WIS. Nanti pihak WIS akan konfirmasi ke Anda, mau mengganti nomor rekeningnya atau tidak. Nah, ada pertanyaan lagi seperti ini. Ada orang yang tidak punya nama belakang. Karena di WIS ini biasanya harus pakai nama belakang ya. Coba teman-teman pinjem saja rekening punya orang lain, entah itu wakak, saudara, ataupun siapa yang ada nama belakang. Karena di sini kadang itu tidak bisa, tapi memang kadang bisa. Lebih baik buat jaga-jaga, kita yang harus respon positif saja. Jadi kita pakai yang namanya ada nama depan, ada nama belakang. Oke, sekian pembahasan dari kita. Tunggu pembahasan menarik kita selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!